ini keserempot tembok kempot peot saya akan mencoba mengembalikan catatnya ini minimal peotnya dulu saya harus dorong dari dalam dengan cara buka door stream yang paling penting adalah berhasil atau tidak ini peotnya saya dorong kembali dan bagaimana cara buka door stream pintu Innova yang tengah ini kita lihat ya nah ini dia door stream pintunya berarti cara membukanya saya akan buka baut ini satu lalu ini dua setelah itu lepasin ini mungkin diangkat atau dicongkel baru kita lepasin ini kita lihat yuk hasilnya bagaimana yang mudah membuka ini mencongkel ini sepertinya dari sudut mana dari sudut ini coba kita buka dari sini kita buka dari sudut ini bentuk pengaitnya begini begini lalu kita buka apa namanya ini kita lihat dulu sistemnya bukan dipijit oke rupanya kita coba buka dari sini aja lebih gampang ini ditekan kanan kiri ditekan ini ada lopang ini kita tekan ini baru pertama kali buka asal kita mau aja kita pelajari secara detail bisa kan ternyata dari sini dipijit ini kepalanya nih lalu ini juga ditekan ini ditekan pakai obeng dan terjadilah terbuka ini jadi ini kita benggang gini satu induk oke sekarang kita buka ini ya apa perlu ini oh tidak oke ini taruh di dalam kita coba buka ini dicongkel sedikit ditarik dari bawah ditarik baru tekan ke atas dicongkel sedikit pakai obeng kan baru kita tarik begitu aja tahan pakai kaki ditarik setelah semua baru kita angkat keluar karena ini sistemnya seperti ada cangkul begini jadi keluarkannya agak ditarik kita lepasin ya ini tinggal diangkat ke atas nah sudah terlepas oke oke door trimnya sudah selesai dilepas di dalamnya adalah plastik ya seperti ini bentuknya ini speakernya oke sistemnya kayak di dalamnya seperti ini ini bisa dibuka oke kok ada terbuka ya padahal belum pernah dibuka nah sekarang kita mau selesaikan ini ini kan peot tertekan ke dalam caranya bagaimana caranya buka aja ini ini plastik beda dengan tapi rata-rata memang plastik ya oke nanti gampang di lengketin kembali cukup saya rasa untuk mendorong ini ya ini dalam ini kita dorong aja kalau udah dirasa memang beda ternyata tidak berhasil kawan-kawan tidak berhasil berarti memang harus bengkel jangan kita bengkel ketok magic ditekan dari dalam dia keras sekali akhirnya kita tutup saja kita tutup kembali penampilannya demikian dan streamnya sudah saya bersihkan lagi tinggal kita pasang cara pasangnya pakunya hanya seperti ini saja makanya tinggal cabut hanya satu sebentar lagi saya cari kemana hilang yang lain utuh memang kalau bongkar pasang begitu ini dia sistemnya nah ini pelipit kaca pelipit kaca bisa dibersihkan lagi pelipit kacanya sepertinya ya saya bersihkan dulu ya ini hanya bagi yang belum pernah tahu aja sekedar informasi rupanya pelipit kaca bagian dalam itu begini ini saya sudah bersihkan tadinya mengumpal banyak kali kotoran debu disini kan sudah saya bersihkan nah rupanya pelipit kaca ini kalau ada sesuatu rusak atau pecah-pecah kita ganti bisa diganti kok oke begini caranya oke yang hilang saya sudah ada penggantinya semua hampir sama oke beres sudah nah tinggal pasang kita ya tinggal kita pasang kembali nah setelah pelipit ini kita bersihkan pelipit kaca bagian dalam itu letaknya disini ya letaknya disini oke menjepit kesini oke menjepit kesini sekarang kita mau pasang pelipit caranya gimana bisa tangan satu saja tangan satu saja atas dulu atas masukkan atas masukkan ya sederhana ya masukkan atas dulu dorong kalau sudah presisi otomatis yang di dalam presisi juga ini sudah presisi jangan lupa ambil dulu apa namanya power window sensornya atau apa namanya tanggelam dia hilang pula nah ini dia oke nah setelah ini baru kita dorong aja cek dulu satu aja satu presisi ini kan ini presisi berarti yang lainnya juga persis tuh yang ini diklingking saya masuk ke lubang yang satu oke berarti tinggal ditekan oke selesai sudah tinggal kita pasang kembali oke sekarang tinggal kita baut kembali selesai sudah jadi boleh kita mencoba-coba buka saja door trim dan sebagainya jangan hard code karena sistemnya semuanya sama jaman sekarang mobilnya plastik semua jadi tinggal dipijit dan dicongkel oke demikianlah kita mencoba membetulkan yang peo dengan buka door trim tapi tidak berhasil memang bukan ahlinya khusus ketok magic terima kasih semoga bermanfaat khususnya cara membuka door trim Innova yang pintu di tengah bye bye